Thanks for watching. Mengapa Gunung Fuji di Jepang dianggap sakral, keramat? Selama ribuan tahun, penduduk Jepang menganggap Gunung Fuji sebagai tempat suci. Bahkan menurut legenda, seorang pertapa saleh dan terkenal bernama Hasegawa Kokukyo, tahun 1541 sampai tahun 1646, melakukan pendakian hingga ke bagian puncak gunung sebanyak lebih dari 100 kali. Pencapaiannya tersebut membuat terbentuknya Fujiko yakni kelompok pemuja Gunung Fuji. Kelompok atau sekte tersebut membuat monumen batu serta melakukan puasa. Namun sekte tersebut dilarang oleh kesogunan Tokugawa karena dianggap terlalu fanatik. Meskipun begitu, hingga saat ini masih banyak masyarakat Jepang yang tetap mempertahankan tradisi untuk tetap memuja dan menghormati Gunung Fuji. Terima kasih telah menonton!